Dan selanjutnya petugas pemuktahiran dan penyusunan data pemilih KPU melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada selasa sore. Proses coklit merupakan wujud keseriusan KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo selasa sore menerima petugas dari KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Jelang Pemilu 2024 mendatang. Coklit dilakukan agar Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Saya dan Ibu Iryana sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024. Dan saya mengajak, saya mengimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya di website-nya KPU. Apabila belum terdaftar, segera melaporkan ke KPU di setempat. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Ashari yang datang mendampingi petugas Pantarlih menegaskan bahwa proses coklit merupakan wujud keseriusan KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Hashim mengatakan total data yang digunakan untuk pemutahiran pemilih sebanyak 204 juta jiwa lebih. Data tersebut merupakan hasil sinkronisasi dari data pemerintah dengan data milik KPU. Dari Jakarta, Yasin Idris, Yohanes Bili, TV One, menggabarkan.